Intro Kita ke informasi selanjutnya, jajanan tradisional ternyata masih memiliki penggemar di tengah maraknya makanan cepat saji. Seperti halnya gandos, jajanan khas belitar ini laris manis terjual karena disukai banyak pembeli. Bahkan sang pemilik usaha kini mampu meraup omset penjualan 400 ribu rupiah per hari. Menjamburnya makanan cepat saji ternyata tidak membuat jajanan tradisional ditinggalkan oleh para penggemarnya. Salah satunya gandos, khas belitar, buatan ahli rohmat. Ramainya pembeli membuat jajanan bercita rasa kurih dan bustek berlembut di lidah ini laris manis terjual kurang dari 2 jam. Gandos merupakan jajanan tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Jajanan ini terbuat dari adonan tepung beras, santan, dan kelapa muda yang dicampur hingga merata. Setelah itu, adonan ini dibentuk dalam ukuran tertentu, lalu dipanggang. Agar rasanya bertambah nikmat, jajanan gandos bisa disajikan dengan taburan pula pasir. Setiap hari, ahli rohmat sebetulnya mampu membuat 480 jajanan gandos dan semuanya habis terjual. Rasanya yang gurih dan harganya murah membuat jajanan gandos tetap dikemari di era modern. Jajanan ini dijual dengan harga 700 rupiah per buah. Omset penggualan gandos ini mencapai 410 rupiah per hari. Ahli rohmat yang di luna bekerja sebagai tukang becak ini, kini sudah menunjuk di dua tempat untuk penggual gandos. Ya saya rasa ini kuliner asli ya, artinya makanan asli, jadi alami. Ini saya suka kuliner. Untuk rasanya seperti apa Pak? Oh enak, lesat. Tidak kalah dengan roti-roti zaman sekarang ini. Sering atau? Saya sering, sering, hampir setiap pagi. Saya rasa hasilnya enggak tentu, saya akan enggak apa, saya akan enggak. Saya akan enggak. Bapak, ini sudah dapat 400-an. Ini buat ujiannya paling 150-an. Berarti Bapak itu dulu awalnya? Ya, cak. Terus karena penghasilannya kurang? Terus karena itu suruh jualan. Melalui usaha pembuatan gandos ini, ahli rohmat memiliki kepedulian untuk berusaha ikan gandos sebagai salah satu jajanan tradisional yang kini mulai langkah untuk didapatkan. Selain itu, usaha ini mampu memberikan penghasilan ekonomi bagi ahli rohmat untuk memenuhi kekuatan sehari-hari keluarga. Winanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.